Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri Nama saya Andi Tendriangka SSTNKS Dengan NIDN 09.12.11.8901 Saya adalah dosen di Universitas Megabuana Palopo Tepatnya pada Fakultas Kesehatan Program Studi S1 Kebidanan Pada kesempatan ini saya akan memaparkan Mata kuliah saya pada program S1 Kebidanan yaitu Mata kuliah penelitian dalam kebidanan Baik, mata kuliah ini berada pada semester 1 Dengan bobot SKS 2 SKS teori Ada pun deskripsi mata kuliah ini adalah Mata kuliah ini dalam penelitian dalam kebidanan Membekahi mahasiswa dengan keterampilan dan pengetahuan Untuk merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis penelitian Dalam konteks bidang kebidanan Metodologi penelitian, biostatistik dasar, dan epidemiologi klinik Pembelajaran dirancang dengan berbagai metode penugasan Sebagai laporan akhir dan penyelesaian Dalam jenjang ahli jenjang kebidanan S1 Ada pun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah Yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep penelitian kebidanan Dan dalam perkembangan ilmu dan teknologi di bidang kebidanan dengan baik dan benar Yang kedua adalah merumuskan masalah penelitian berdasarkan sumber rujukan yang bermutu sahi dan terukur Selanjutnya adalah membuat kerangka konsep penelitian Baik, lanjut Yang keempat adalah menentukan jumlah sampel dan teknik sampling Yang kelima adalah menggambarkan tentang uji kualitas dan reabilitas pada instrumen penelitian yang digunakan Yang keenam adalah menjelaskan konsep dasar penelitian kualitatif dan kuantitatif Baik, kita lanjut Yang ketujuh adalah mengimplementasikan etika penelitian dalam setiap tahapan penelitian dan hierarchy of evidence Delapan, mampu memahami tentang konsep statistik dasar dengan benar Selanjutnya yang kesembilan adalah mampu mengaplikasikan kepengkajian dan interpretasi hasil-hasil penelitian yang relevan dalam praktek kebidanan yang tepat dan benar Yang kesepuluh adalah menyusun laporan penelitian secara sistematis Materi ajar pada mata kuliah penelitian dalam kebidanan terdiri dari empat bahan kajian Yaitu penelitian kebidanan, metode penelitian, biostatistik dasar, dan epidemiologi klinis Dengan 14 kali pertemuan ditambah dengan UAS dan UTS Berikut akan dibacakan daftar pokok bahasannya Yang pertama adalah konsep penelitian dalam kebidanan Yang kedua adalah latar belakang Yang ketiga adalah rumusan dan tujuan penelitian Berikut keempat adalah konsep penelitian Yang kelima adalah hipotesis penelitian Yang keenam adalah variable penelitian Yang ketujuh adalah populasi dan sampel penelitian Besar dalam prosedur penelitian Selanjutnya dasar penelitian Berikut puji kualitas dan reabilitas Berikut pokok bahasan adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif Pengumpulan data Pengujian data Pertimbangan etika dalam penelitian Hierarchy of evidence Konsep dasar statistik Statistik deskriptif Pengukuran variasi kelompok Pengujian hipotesis Analisis data Uji statistik Penyajian data Interpretasi data Penyajian data Dan epidemiologi klinik Metode pembelajaran yang digunakan Yang saya gunakan dalam proses pembelajaran Yaitu cerama Yang saya sering gunakan adalah cerama Untuk menyampaikan materi-materi ke mahasiswa Agar lebih jelas pemahamannya Berikut saya tambahkan metode diskusi Untuk menggali pengetahuan mahasiswa Atau bisa menilai sampai di mana pengetahuan mahasiswa Dalam menyerap suatu materi yang saya sampaikan Dilanjut dengan yang ketiga Metode yang saya gunakan adalah demonstrasi Di sini saya gunakan dalam menampilkan Atau memberikan suatu cara pengolahan uji penelitian Yaitu uji menggunakan SPSS Untuk mendapatkan hasil dari penelitian itu sendiri Yang selanjutnya adalah ada pemberian tugas individu dan kelompok Ada pun media pembelajaran yang sering saya gunakan Yaitu presentasi Yang kedua kebetulan di kampus kami Kampus saya ya Universitas Megabuanan Menyediakan LMS Untuk pemberian Lebih digunakan untuk pemberian tugas ke mahasiswa Jadi mahasiswa nanti bisa mencek setiap pertemuan Tugas apa yang diberikan dari saya untuk mereka Yang ketiga adalah saya gunakan classroom Sebagai media kelas untuk memfasilitasi materi dan tugas mahasiswa Yang ketiga adalah Zoom Ini Zoom saya gunakan apabila kami akan mengadakan perkuliahan Dengan sistem online atau daring ya Yang ketiga yang selanjutnya adalah Google Chrome Sebagai media untuk evaluasi pembelajaran Seperti ujian baik UTS maupun ujian harian lainnya Berikut saya tampilkan proses pembelajaran Yang saya lakukan pada mata kuliah Penelitian dalam kebidanan Yang saya lakukan menggunakan metode cirama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bagaimana kabar hari ini? Baik Oke Jadi kita masuk ke teman ke Dua Sebelum kita masuk di materi kejualan, setelahnya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa di mulai. Doa di mulai. Nah, teori kedua ini adalah tentang etika penelitian kebidangan, riset dan praktis berbasis IBDPS dan keterampilan belajar dengan riset. Nah, sama dengan pertemuan kemarin tentang mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep kebidangan dalam penelitian. Jadi, ada yang masih ingat apa yang pembahasan di pertemuan pertama? Masih ibu. Masih ibu. Tepat satu orang. Ya ibu. Ya. Ya jina. Ya ibu. Jadi ibu, pembahasan di pertemuan sebelumnya itu paradigma penelitian, jenis dan tujuan penelitian, kemudian prinsip-prinsip penelitian yang terakhir itu kualitas dan kualitas dan kualitas dalam metode penelitian kebidangan. Oke, masih ada? Sudah? Sudah. Sudah. Sudah, sudah. Sudah. Nah, masukkan tentang pembahasan penelitian. Masih ada yang ingat tentang penelitian untuk apa? Sudah. Ya, dari sebelah sini dulu. Jadi, saya terima kasih bahwa saya ada penelitian dari sebuah kualitas yang diperlain. Proses yang diperlain adalah suatu kebidangan pelitian untuk membahasakan penelitian yang ditimbul berdasarkan teori dari ibunya itu. Terima kasih Itu ya, masih ada yang menampakkan? Ya silahkan Terima kasih Terima kasih Yang dimana itu Penelitian kebiasaan itu berdasarkan Suatu kenyataan objektif Sehingga dapat dibuat suatu analisis Untuk menghasilkan suatu kesimpulan Suatu kesimpulan yang benar Dalam menjawab konsolasi Itu lah ya Tentang penelitian dalam penelitian Suatu kegiatan yang dilakukan Melakukan suatu penelitian Dalam masalah Penelitian Masih dengan teori-teori ya Teori-teori yang dapat dimuktikan secara Penelitian Baik Kita masuk ke teori Berikutnya Yaitu Ketika penelitian Etika Etika diartikan sebagai ilmu yang mempelajari Kebaikan dan keburukan dalam kehidupan manusia Khususnya kebuatan manusia yang didolong oleh Tentang dan disadari pikiran Jadi etika itu Keburukan dan kebaikan Yang dilakukan secara spontan Dengan sadar ya Begitu Nah mas di Poin kedua Etika penelitian Kalau etika tadi adalah Mempelajari kebaikan dan keburukan Nah yang mas di Ini kepenelitian itu apa? Suatu Perangkat Perangkat Aturan Dan seprinsip Yang disampai bersama Yang disampai bersama Antara penelitian Suatu institusi Dan semuanya Yang disampai bersama Yang disampai bersama Dalam penelitian Dan siapa jalan Terima kasih Dalam penelitian Kita Itu sendiri Ada semua Satu lagi Sampel Nah yang berlaku sampel Dan populasi Tidak populasi Ya Nah etika dalam penelitian Kebidangan Etika tadi Etika penelitian Ada lagi Etika dalam penelitian Kebidangan Itu sangat penting Karena melibatkan Subjek Yang seperti Wadidah hari Bayi Yang belum lahir Dan juga Pasal Pasal Itu kita harus Perhatikan Etika Etika Dalam Melakukan penelitian Kebidangan Kebidangan Ada yang Tanyakan Bidang Oke Kita lanjut Ke Selanjutnya Aspek Etika Yang sangat Diperhatikan Dalam Penergian Kebidangan Yang pertama Adalah Persetujuan Partisipan Jadi Partisipan Jadi Kalau kita Mau menjadikan Orang Seorang Responden Atau Objek Pada Dianta Itu Harus Ada Infraiment Konsens Atau Sudah Persetujuan Jadi Tidak 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 Dibilang Isi Dulu Tidak Isi Jadi Kita Isi Dulu Saya Ada Tujuan Melakukan Suatu Penelitian Melakukan Penelitian Ibu ini Adalah Salah satu Calon Respondent Saya Yang Membutuhi Cara Kalau Ibu Persedia Saya Minta Respondent Respondent Jadi Ada Memang Yang Harus Dibuat Untuk Pertanyaan Respondent Ya Itu Kerahasiaan Dan Privasi Jadi Jangan Kalau Sudah Menjadi Respondenta Baru Ada Isi Dia Sudah Isi Semua Apa Pertanyaan Isi Itu Baru Kita Cerita Di Luar Kita Kita Apa Pendalikan Tentang Case Pro Bawa Cina Tau Itu Apa Case Pro Kita Boleh Cerita Begitu Cukup Kita Yang Menilai Tidak Usah Cerita Koin Tidak 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 Ketiga Kesimpulan Terah Partisipan Penggunaan Teknologi Keadilan Menerapkan Standar Etis Dan Menerapkan Komunik Menerapkan Teknik Kaya Kita Menerapkan Baik Lanjut Ke Sukomo Ke Tujuh Ada Reset Dan Praktik Berdasarkan Jepun 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 Berdasarkan Penelitian 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 Praktik Berbasis Buk Buk Jadi Riset Dan Praktik Buk 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 Berbasis Memang Kasus Terjadi Terjadi Sama Orang Yang Cuman Pengalaman Oh Guru Selain Begitu Begitu Tidak Apa Begitu Buk Betul Agar Jika Segera Harus Ada Buk Oke Buk 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 Patrik Harus Ada Buk Buk Di Disini Ada Ada proses resep berbasis bukti di bangsa Ada pertanyaan penelitian yang jelas Jadi pertanyaan itu harus jelas dengan apa yang kita tanyakan Jangan cuman ada di tersebut kehamilan Yang apa pendaraan di kehamilan Baru kita bertanya pendaraan di kehamilan Jadi harus jelas pertanyaan itu Harus jelas dan pencarian di teratur Yaitu mengumpulkan informasi dan data dari riset ke-60 Artinya penelitian ini harus ada bukti-bukti yang sebelumnya Misalnya pendaraan pada kehamilan Nah pernah ada yang meneliti yang berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tanti Tanti di 2021 misalnya Bagi yang menemukan penyebab pendaraan pada timu Harus yang adalah disebabkan karena anemia Apa lagi? Anemia Masa enak lagi ya Pada penelitian tahun 2021 Dengan variabel yang dia gunakan Misalnya anemia pada ibu hamil Nah saya ini mau tak meneliti juga tentang seperti itu Tetapi ini variabel yang berbeda Jadi ada perbandingan antara Penelitian yang berbunuhnya dengan penelitian Misalnya beden yang benar-benar Jangan penelitian juga penelitian Harusnya dapat penelitian-penelitian yang lainnya Sama dengan apa yang kita telit-penelitian Kita lanjut ke poin kedua Apa kedua? Pencahayaan beratur Pencahayaan beratur Dua sudah tadi ya Membunuhkan informasi dan riset terdahulu Yang kedua evaluasi bukti Nah apa yang diperoleh harus sesuai bukti Membunuhkan bukti yang terkumpul Untuk membuat satu kegiatan Untuk memegiman keputusan Jadi dari bukti-bukti yang ada Baru kita putuskan bahwa Penelitian yang saya gunakan adalah metode seperti ini Metode eksperimen Metode proses seksional study Ada metode yang kita putuskan di siku Nah yang kedua adalah caranya Bagaimana cara mengumpulkan data Kalau eksperimen kan harus ada ujinya Nah kalau dari proses seksional Bisa kita menggunakan Pusiner Atau anget Jadi nanti kita akan susun Pertanyaan-pertanyaan yang kita susun di anget Harus sudah dikuji Validitas Harus saja uji Validinya Apakah ini pusiner bisa dipakai Apakah ini pusiner layak untuk digunakan atau tidak Ada ujinya Oke Lanjut penerapan bukti dan evaluasi Jadi artinya Semua yang kita kumpulkan harus Kita evaluasi kembali Ya Evaluasi kembali Sebelum kita melanjutkan selatu Pertanyaan Apa contoh Praktik kebidana berbasis bukti Eh berbasis bukti ya Artu Pemantauan kehamilan Nah kenapa dikatakan berbasis bukti ini Karena menggunakan Ketimian 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 Jenis pemeriksaannya yang dilihat langsung Ya gitu Yang kedua penanganan Pesalinan Dan menerapkan praktik-paktik seperti Pemulauan kejuangan Pemulauan kejuangan Pemulauan kejuangan Mereka Relaksasi Pemulauan kejuangan Pemulauan kejuangan Pemulauan kejuangan Dari penuhi Ia pun boleh Bukinian Yang ketiga penggunaan Kejuangan Dari Itu akan semua yang mesti Wukinnya perawatan Pesalinan Bagaimana edukasi dan posteling? Jadi kalau edukasi dan posteling, artinya kalau sudah kita tahu bahwa Oh yes, pemimpu sekian lebih banyak yang tidak tahu dan kalau yang tahu Kita bisa lakukan edukasi atau posteling Supaya penelitian tadi itu ada hasilnya Sudah gimana ini baru kita dapat Baru lebih banyak yang tidak tahu dan yang tahunya Lalu dia mau view, tidak ada tindak terendutnya Nah harus ada namanya edukasi Ada saran disitu untuk penelitian bahwa Disarankan untuk ibu responden atau responden Disarankan untuk puskesmas atau tempat penelitian cat apa Untuk saranta untuk kampus cat juga Tentang penelitian terjadi dan disarankan bahwa Sebaiknya kalau untuk pesak-pesak ini bahwa ini harus begini Tapi harus kita berpatutkan kelas kasus yang kita Atau yang kita teliti Oke, selanjutnya keterampilan belajar dan riset Nah keterampilan riset adalah Kemampuan dibawa seseorang untuk menciptakan konsep Dan berlalu dalam penggunaan Kumpulan data Keterampilan ini meliputi teknik, dokumentasi, dan interpretasi Berlalu dalam penggunaan yang buruk Ya, itu tentang keterampilan dan riset Oke, keterampilan paling penting dalam kontes kebudaya yang terkait dengan belajar dan riset Yang pertama, keterampilan Keterampilan Diterasi dunia Ada pemahaman terhadap Diterasi dunia Yang kedua, Diterasi dunia Oke, keterampilan kedua Ada pemahaman terhadap Metode penelitian Ada pemahaman terhadap Metode penelitian Jadi, harus biar kita pahami Metode penelitian yang digunakan Terus desainnya Ada desainnya Ada metodenya Ya, ada beda Metode dengan Baru pengumpulan datanya Terus kita tersubat analisisnya apa Baru Terus kita tersubat analisisnya apa Tuh Oke, lanjut kemampuan penerapan pengetahuan Bapak menerapkan Diterasi dunia Diterasi dunia Oke Selanjutnya yang ketiga Keterampilan Keterampilan Analisis dan Keterkuestasi Ada namanya analisis Data Keterampilan untuk menerapkan Diterasi dunia Dan menggunakan analisis yang sesuai Jadi, jangan kita pakai experiment Men Baru kita uji Apa Ciskuat Tidak cocok Diterasi dunia Diterasi dunia Kita harus uji Jurek Ada uji Normalitas Ada ujinya Beda Kalau kita mau tentang pengetahuan Nah, bisa pakai Pemampuan Ada kasus Kita membandingkan Antara kasus Misalnya Pendarahan dengan Maksudnya Yang keempat Berbasis bukti Pemahaman terkabat bukti klinis Jadi harus ada Bukit klinisnya Keterangkilan pengambilan keputusan Jadi harus diterangkilan dalam mengambil Keputusan Yang kelima Keterangkilan komunikasi Harus diterangkilan dalam hal Kelima Keterangkilan dalam penelitian Tapi disini ada yang kita tanya apa Saya mau tanya kembali Ada yang bisa menyimpulkan Dari penuang Materi yang disampaikan Ada yang dibelakang Ada yang dibelakang Kata yang bisa menyimpulkan Ada yang bisa menyimpulkan Ada yang bisa menyimpulkan Ada yang bisa menyimpulkan Banda Apa? Yang saya ketahui tadi itu Bahwa yang pertama tadi itu Ada dijelaskan tentang Pengertian etika Di mana itu etika terbagi menjadi berapa Yaitu ada etika Ada etika Atau sikat kita sendiri Terus ada etika penelitian Dan juga ada etika dalam Pemilikan kebijakan Nah untuk sikat ibu Tadi itu Juga ada dibahas Tentang riset Tentang riset praktik Keberbiasa Evidentis Dan juga ada Proses riset Keberbiasa bukti Melibatkan ada berapa itu Seperti Ada pertanyaan penelitian Yang jelas Satu Yang kedua itu Ada Pencarian literatur Yang ketiga Itu membahas tentang Evaluasi bukti Keempat Ada penerapan bukti Dan juga evaluasi Dan revisi Nah yang terakhir Tadi yang kita bahas Baru-baru ibu Ada Apa namanya Keterampilan Beberapa keterampilan Keterampilan ketika Dalam konteks kebijakan Yang terkait dengan Belajar dan riset Yang pertama Tadi itu Ada keterampilan Penelitian Yang kedua itu Ada keterampilan Analis data Dan intervensi Terus ada Keterampilan Berbasis bukti Dan yang terakhir itu Tadi ada keterampilan Yang komunikasi Dan yang kasih Oke Aplaus ya Itu tadi Kesimpulan Tentang Metode Atau Materi Kemudian Hari ini ya Ada lagi yang mau Nampakku Selamat Terima kasih ibu Yang tadi saya Menganggap Bahwa Terdapat Etika Etika ini ibu adalah Mempelajari Pemulukan Dan kebalikan Yang dilakukan Seseorang Secara Spontal Dan Pendahasan ibu Kemudian ibu Ada itu Aspek etika Yang sangat Memperhatikan Dalam penelitian Kebidenan Nah tiga diantaranya Adalah Ketujuan Partisipan Kemudian Menjalankan Rahasian Atau privasi Kemudian itu Penggunaan Teknologi Lalu itu Ada Tengah cara Untuk mengumpulkan Data Pertama itu Ada eksperimen Kemudian Kusyoner Atau Angger Nah dimana Kedua ini Itu harus ada Uji kualitas Atau Apakah Uji Apakah Layak Ini kan Orang Ada Iya Saya Ibu Saya Baca Bisa Baca Ini Bu Cetatan Baik ibu Saya mau Bagaikan contohnya Ibu Nah Tadi kan Sudah disebutkan Sama teman-teman Kesimpulan Saya cuma menambahkan Bapak contoh Praktik Berdasarkan Diktinya Ibu Misalnya Di pemenang tahun Kehambilan Itu Ibu Ada Menggunakan Diktinya Yang menentukan Prekuensi Dan Menjadi Pembelasaannya Ibu Kemudian Penanganan Persalinan Juga Ada Kemudian Penggunaan Prekuensi Medis Seperti Indiksi Persalinan Kemudian Perawatan Persia Persalinan Dan Indokasi Selatan Persalin Terima kasih 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 Terima kasih